Halo guys, akuaprojek menyapa kalian lagi di video profil ikan hias yang ke delapan. Kali ini gue akan membahas si ikan yang unik, imut, lucu yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan coklat gurami. Nah ini adalah coklat gurami dengan nama latin Sperictis ospromolides. Ikan ini berasal dari perairan Sumatera dan Bangka. Ikan ini hidup di perairan yang gambut. Ikan ini senang sekali bersembunyi di antara vegetasi dan juga ranting-ranting batu-batuan yang ada di sungai. Nah ikan ini banyaknya ditemukan di perairan seperti rawa ataupun sungai yang berarus tenang. Oke, jadi gue mau kasih tau beberapa hal sebelum kita bisa memelihara ikan ini. Nah ikan ini perlu diketahui, cocoknya dipelihara di air yang berph rendah. 5 sampai dengan 6,5. Bang boleh gak ikan ini dipelihara di pH yang lebih netral? Bisa aja, tapi sebenernya ikan ini tidak optimal ya hidup di air netral karena dia akan cenderung lebih stress. Nah gue saranin sih temen-temen tetap pelihara di air yang berph rendah. Jadi jaga di pH 5 sampai dengan 6,5. Oke selanjutnya, ikan ini seperti yang gue bilang tadi, dia suka sekali bersembunyi di vegetasi, hardscape, dan lainnya. Nah termaksud daun kering. Nah karena ikan ini mempunyai warna yang mirip seperti daun yang kering, maksudnya daun yang udah tenggelam di dalam sungai ya, di dasar sungai atau rawa. Makanya ikan ini senang sekali bersembunyi, alasal temen-temen tau ikan ini adalah ikan mikro predator. Jadi ikan ini bukan tipe yang berenang mencari makanan tapi dia menunggu. Jadi ikan ini senang kalau misalnya temen-temen kasih tempat shelter atau agak remang-remang. Nah bicara tentang ikan mikro predator, makanannya tentu pasti kecil, namanya juga mikro. Jadi ikan ini memakan makanan yang kecil seperti kutu air, dapnia, dapnia makna dia juga bisa, lalu jentik nyamuk, cacing sutra, dan juga pelet yang halus. Nah untuk pelet yang halus ini temen-temen perlu rekondisi karena ikan ini kalau dari alamnya dia belum bisa makan pelet. Jadi harus pelan-pelan diintroduksi dengan temen-temen ikan lainnya gitu. Biasanya kalau kita punya ikan yang lama dan hidup dengan ikan ini, dia akan lama-kelamaan bisa makan pelet. Nah itu tipsnya. Oke selanjutnya kita membedakan jantan dan betinanya. Nah untuk membedakan jantan dan betinanya kita harus melihat pada rahangnya dulu. Karena ikan ini sejatinya adalah mouth brooder atau alias dia yang mengeram anak-anaknya dan telur-telurnya di dalam mulut. Seperti ikan arwana. Nah si jantan ini mempunyai rahang bawah yang lancip. Jadi dia lurus lancip dan tidak membulat seperti betinanya. Yang betina membulat karena yang betina adalah si pengeram telurnya. Oke dan keduanya bisa dibedakan selain itu adalah dari ekor dan sirip pangkal. Nah sirip pangkal si jantan ini agak lebih panjang dan juga memiliki warna kemerah-merahan. Nah sedangkan betina tidak memiliki sirip pangkal yang panjang dan juga warna kemerahan itu. Namun bisa diketahui si betina badannya agak lebih besar daripada si jantan. Oke dari situ aja kita boleh mengenal lebih banyak tentang si ikan coklat gurami. Nah kalau teman-teman masih punya info tambahan boleh tulis di komentar bawah. Ataupun boleh DM gue atau boleh DM di Instagram gue. Oke sekian dulu profil ikan hias yang ke-8 bersama gue Aqua Project. Aqua Project out. Terima kasih sudah menonton!